hai 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 baik disini sudah ada PLC efek 3G dengan modul modbus ya 485 ini kita hubungan ke imperter kemudian remotor tiga pas HMI dan ini proximity untuk membaca dok yang ada di motor ya kita akan menghitung RPM kita coba aja kita langsung ini kita buat sepuluh head atau 1000 ya kita Hai foto-foto ini langsung membaca Hai ini 10hex Hai nanti ini ya selama Hai 60 detik ini akan menghasilkan berapa RPM Hai hadis ini sudah ada ini pembacaan kantornya ini detiknya ini sudah mau 60 detik nanti ini tercapai RPMnya 60 detik nah ini 297 RPM dia akan terus menghitung kalau ini melambat juga ini akan berubah RPMnya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini kita akan membahas tentang yang high speed counter pada PLC saya menggunakan efek 3G kita menggunakan yang one-pass ya one-pass itu kita satu pas ini contohnya disini ada motor ya motor 3 pas kemudian kita pasang untuk LS ini dibuangkan pulih nah untuk mengatur RPMnya kita bisa memasang proximity di bagian pulih pada motor ya ini menggunakan power 24 volt ya saya menggunakan singnya yang negatif input kemudian RPM itu adalah repulsion permenit akhirnya kita untuk mengetahui dalam satu menit itu ada berapa kali putar ya nah disini ini kita menggunakan pengukuran dengan high speed counter ya kalau counter biasa tidak bisa ya makanya harus pakai yang high speed counter ini contoh wiringnya ya saya menggunakan F5 artinya saya menggunakan C240 C240 jadi kalau di pemilihannya ada disini ya ini untuk one-pass pakai C240 ini X5 kalau pakai C239 bisa pakai X4 kita pakai X5 seperti ini ya saya menggunakan sing input kemudian untuk wiringnya seperti ini ini ada C240 ya C240 ini untuk membacaan counternya kemudian ini ada implement D60 ini ini akan menghitung dalam 60 detik kemudian atau satu menit cepat saja nanti setelah ini akan praktek ya nah ini ada letter-letter selanjutnya ya tentu digabung dengan komparasi ya dan kita harus menggunakan demo karena ini datanya 32 bit baik setelah ini akan langsung praktek baik sekarang kita coba 20hz ya stop ini lebih cepat ya 20hz RPM nya pun bergeraknya lebih cepat nah nanti kita lihat dalam satu menit dia dapat berapa RPM tentunya kita bisa coba lagi dengan 30hz ya supaya kita tahu perbedaannya berapa berapa RPM ya jadi gini kita menggunakan high speed counter C240 ya satu pas ya karena kita pakai proximity ini ini sudah 36 detik putalnya pun lumayan cepat ya karena 20hz ini masih menghitung counternya juga ini RPM nya yang bawah nanti setelah tercapai RPM nya akan berhenti dan ini akan reset dari nol lagi contoh ini 59-60 detik nah ini 584 ini kembali lagi menghitung dia kalau masih 20hz tentunya ini akan tetap sama ya RPM nya akan tetap 584 untuk 20hz sekarang kita coba lagi 30hz kita stop dulu kita coba 30hz 30hz ya 30000 kita coba nah itu lebih cepat lagi ya Rpm nya bergerak lagi sampai nanti untuk second nya nilainya 60 second ya artinya dalam satu menit itu didapat berapa revolusi ya revolusi per menit nah kalau mau pakai ini pakai mode bus ya ini semuanya tampil ya ada ampernya tampil 0,16 ya ini untuk voltasinya 117 indakatornya pun tampil ada frekuensi up frekuensi detection artinya kalau frekuensinya tercapai dia akan menyala ya kalau sudah 30 dia akan menyala tapi kalau belum 30 dia belum menyala itu namanya frekuensi up atau ada juga frekuensi artikel nah ini udah 59 ini akan tercapai 875 ya lebih besar untuk frekuensi 30Hz ya menghasilkan 875 RPM nah itu untuk tutorial kali ini tentang high speed counter 1 pass ya kalau sebelumnya kita pakai encoder kemarin 2 pass baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan comment terima kasih telah menonton